Peringatan Hari Raya Kurban 10 Zulhijjah 1438 Hijriah dipekirakan akan diperingati pada tanggal 1 September mendatang. Pemko Pekanbaru sudah membuat persiapan pelasanan sholat idul adha dan malam puncak pawai takbiran. Menurut PLH Sekdako Pekanbaru Azwan, seperti tahun sebelumnya, kegiatan malam takbiran di kota Pekanbaru akan dipusatkan di Jalan Gajah Mada. Kegiatan ini akan berlangsung semarak dengan penampilan parade dari sejumlah masjid paripurna sekota Pekanbaru, SKPD, dan sejumlah instansi lintas sektoral dari semua lapisan masyarakat di kota Pekanbaru. Untuk itu, Pemko Pekanbaru menghimbau masyarakat Pekanbaru untuk meramaikan malam pawai takbiran idul adha 1438 Hijriah. Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga sudah menyiapkan 260 titik lokasi pelasanan sholat idul adha yang tersebah di 12 kecamatan kota. Sepuluh Ruzul Hijriah itu di dalam kalender kita itu hari Jumat. Nah maka malam Jumat itu atau malam Jumat, hari Kamis, pemerintah kota seperti tahun-tahun sebelumnya akan melaksanakan pawai takbir dalam rangka menyemarakan, menyemarakan, menyemarakan Islam melalui mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid dengan bentuk pawai takbir. Nah pawai takbir nanti akan diikuti oleh semua komponen masyarakat di kesempatan. Azwan menambahkan khusus untuk pelasanaan sholat idul adha di lingkungan Pemko Pekanbaru akan diselenggarakan di halaman kantor wali kota Pekanbaru. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan. Udah masuk Hafiz nih.